Halo semuanya, balik lagi dengan Gajon Mag disini setelah lama gak pernah unboxing gadget spesial kali ini Gajon Mag kedatangan produk dari FIATA nih, FIATA ini gak segencar dulu ya untuk produknya mungkin sudah beralih ke TikTok nih untuk influencer-nya nah, ini adalah produk dari FIATA terakhir saya bahas TWS juga ya dan kali ini saya dikasih TWS juga ini spesial banget nih, produk dari FIATA nih nih, wow, keren banget boxnya ya gede, besar gitu ya ini emang ciri khas dari FIATA kalau ngeluarin produk, wuhh joran-joran banget oke, kita langsung aja buka wow, ini keren banget sih nih disini kita dikasih 1, 2, 3, 4, 5 5 Airboom Pro, ini kok hilang satu? oke lah, gak apa-apa ini dikasih 5 dan spesial banget ada air, sama sih ya, ini cuma warnanya beda ini warna pink terus ada warna abu gitu ya ini warna-warna kayak biru-biru anak muda gitu terus ada warna coklat dan warna biru lagi ini lebih cerah gitu ya kayak biru-biru gini dan ini ada warna pink wah, warna hitam ya nih, gak ada ini saya sih senangnya warna hitam ya nah, kita lihat yang ini dulu ya ini cocok banget nih, pake apa ya, hadiah pas nikahan gitu ya nih, saya bahas ini aja satu ya Airboom Pro New Legacy nih, dengan selling pointnya adalah Google Assistant, SD Audio, 14 in 1, touch sensor dan disini anti, wah anti gini ya anti, anti apa maksudnya ya mungkin anti touchscreen yang salah gitu ya terus ini bisa dipakai 32 jam ini nih, ini gilanya dari piata produknya itu wajib ada gaming mode wow, sampai 45 milisecond dan ini sedikit informasi spekifikasinya kita coba buka ini ini keren banget sih ya jarang banget sih TWS yang ngeluarin banyak warna seperti ini kecuali piata emang ini piata oke ini ada segel gak? gak ada segelnya wow, warna coklatnya atau brownnya ini keren banget ya, kayak kopi gitu ya ini, warna coklat wih, dalamnya itu wih, cakep ini charging case-nya charging case-nya juga gak abal-abal ya walaupun harga terjangkau wheel quality-nya juga bagus gitu ya disini ada logo V disini ada lubang charger USB type C nih, Airboom Pro by Viata dan di dalamnya sini kita dapet apa nih? kita dapet kabel data USB type C dan dapet ear tips-nya seperti ini udah, saya buka ya ear tips-nya warna coklat juga kok jadi sesuai dengan warna dari box produknya nih, warna coklatnya seperti ini kayak gitu ya ya, cakep sih ya jadi satu tune warnanya pentesan gak sih banyak ya biar kita tahu warna-warna dari TWS-nya biasanya satu aja sih dikasih ya udah lah, kita bahas ini ini bentuknya seperti ini cakep di dalamnya ini ada ear bars-nya dua kiri, kanan, dan kiri oke, kita langsung aja testing ya gimana suaranya apakah bagus atau enggak nanti saya balik lagi oke, balik lagi dengan Gajon Mac disini dan selama saya testing menurut saya ini suaranya oke ya suara bass-nya mantep suara vokalnya juga oke ini saya gak liatin muka saya tapi ya oke lah bentuk dari ear bars-nya juga enak dipakai di telinga jadi kalau kalian pengen beli produknya ini sih worth it banget nah dan TWS ini juga dipakai main game masih bisa ya main game masih bisa dan menurut saya sih untuk suara delay-nya itu gak taruh delay masih bisa di kompromikan lah dengan harga cuma 300 ribu ini ini warnanya kan tadi bisa dilihat tuh banyak banget warnanya jadi kalau kalian beli 2 pasang itu pasti bisa banget nah ini kelebihannya apa aja sih bang nah ini untuk kelebihannya tentunya garansinya resmi dan kalau pakai di telinga enak nyaman pittingnya juga oke suaranya juga oke untuk main game juga masih bisa gak terlalu delay nah untuk mode sentuhannya disini ada sentuh 2x pada L untuk ganti lagu untuk ganti dan ganti ke lagu setelahnya ya Ketia kalau LR earbudsnya dan setuh udah tahan untuk volume turun dan naiknya menyalakan siri dan lain-lain disini ya kayak gitu lah nah untuk pindah mode ke mode musik ini atau ke mode permainan nih saya sentuh 3x yang R ya jadi kalau kalian pengen mode gaming ya tinggal sentuh disini 3x dia bakalan ke mode gaming dan mematikan ya tinggal sentuh 4x aja gitu ya kapal banget sih ya untuk earbud sih emang segitu aja tapi ini spesialnya harganya murah tapi ada mode gamingnya nah kalau kalian pengen beli produknya langsung aja klik keranjang ya kok klik keranjang langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya kebiasaan tiktok sih nah gitu ya kalau pengen beli produknya langsung aja klik link deskripsinya oke sampai jumpa di video yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati